Ustadz Abdul Somad kembali menjadi sorotan setelah mengaku dideportasi oleh otoritas Hongkong. Ustadz dipulangkan paksa saat akan menulis undangan pengajian WNI di Hongkong. Ustadz Abdul Somad tadi pagi tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, sepulangnya dari Hongkong. Abdul Somad mengungkapkan dirinya bersama dua rekan mendarat di Hongkong sore hari. Namun saat akan melewati pintu pesawat untuk keluar, dua petugas menghadang dirinya dan memisahkan dirinya dari rombongan. Ia kemudian diintrogasi dan digeledah di sebuah ruangan di Bandara Internasional Hongkong. Terubah jam-jam 15 sore di Indonesia Barat. Turun dari pesawat, kita langsung belum sempat ke imigrasi. Kemudian pesawat ada sekitar lima atau enam orang memisahkan saya dari rombongan, dari asli nawir dan daya. Apa alasan mereka, Pak? Mereka bawa saya, terus mereka perusahaan sendiri, langsung dia semua buka dompet, buka air, misalnya dia piksa semua, aku bilang uang berapa, dia piksa semua kartu-kartu nama, dia piksa. Kartu nama ya, sangat pesim apa semua. Ini yang lama dia lihat. Dia lihat ada bintang, ada bintang apa ini? Saya bilang ini muslim, muslim sekolah di United, persatuan ulama muslim, gak ada masalah. Kemudian dia buka api saja, api dia lihat kontak-kontak semua. Dia lihat sampai kertas-kertas kecil, kertasnya dia lihat apa. Kemudian ini doa, jamaah yang minta doa kalau acara. Kita berdoa, berdoa untuk anak-anaknya, dia tanya keluarga, dia tanya. Dia bilang saya tidak ada. Saya adalah sekolah muslim, saya adalah seorang pelajar. Semua saya jelaskan. Akhirnya mereka antar lagi ke pintu. Saya minta, can you explain about this? Tolong jelaskan. Ini apa sebenarnya? Terus mereka nanya, tidak bisa di penjelasan. Saya menduga dari itu mereka tertelan isu teroris. Mereka bayangkan yang akan datang ini seorang teroris. Lalu mereka cek, mau buktikan bahwa mungkin ada foto-foto, atau kontak, atau gambar, gak ada. Yang mereka tuduhkan itu tidak ada. Akhirnya mereka ulang kembali, mereka mengatakan bahwa negaranya tidak menerima. Itu saja. Ustadz menyatakan dirinya diundang oleh komunitas warga Indonesia untuk memberikan kajian selama tiga hari, dari hari Minggu hingga Senin. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, TV One, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.